Kebal hukum Susno 2G yakin Roki Gerung tak bakal masuk penjara. Eks kabar es krim Susno 2G ikut mengomentari huru hara tuduhan penghinaan Presiden Joko Widodo oleh Roki Gerung. Apalagi karena kini desakan agar Roki ditangkap masih menggelora kendati dirinya sudah meminta maaf. Namun belak-belakan Susno menilai Roki tidak akan dipenjara akibat kasus ini. Sebab menurut Susno tidak ada hukum positif di Indonesia yang bisa menjerat Roki. Tidak ada sesuatu yang bisa dihukum kalau tidak ada aturannya. Tegas Susno di awal videonya dikutip pada minggu 6 Agustus 2023. Akan diproses dengan apa sambung Susno mengenai ramai kasus Roki saat ini. Penghinaan atau merendahkan martabat terhadap Presiden Republik Indonesia itu tidak ada aturannya. Dulu ada masuk pasal 300 sekianlah sekarang tidak ada. Pasal itu sudah dicabut oleh MK terus mau dihukum pakai apa kalau tidak ada undang-undangnya. Susno sendiri mencoba memikirkan skenario pelaporan lain yakni Roki sedang menghina pribadi Jokowi. Namun hal ini pun sudah dibantah oleh Roki yang mengaku hanya berniat mengkritik kebijakan Jokowi sebagai Presiden. Tapi sudah gugur. Delik itu adalah delik aduan. Harus Pak Jokowi sendiri yang ngadu. Nggak boleh orang lain. Dan Jokowi sudah jelas-jelas mengatakan. A itu urusan kecillah. Saya kerja aja. Berarti udah selesai. Jelas Susno. Purnawirawan Jenderal Polisi Bintang 3 itu kemudian memproyeksikan Bila Roki dijerat dengan undang-undang ITE karena dianggap menimbulkan keresahan publik. Itu kan tafsir. Hukum itu nggak bisa main tafsir. Nanti dikira kriminalisasi. Tutur Susno. Itu kan undang-undang keranjang sampah. Nanti pasti reaksi orang kalau pakai undang-undang itu adalah mencari-cari dan kriminalisasi. Ya malulah. Lanjutnya. Malah menurut Susno lebih baik masalah ini dibiarkan berlalu dengan sendirinya saja. Sebab Jokowi sendiri mengaku urusan tersebut adalah hal kecil belaka. Susno kemudian mengklaim Jokowi justru menang banyak bila tak menggubris huru hara yang terjadi. Pamor Pak Jokowi itu naik namanya semakin baik, semakin negarawan. Sebagai Presiden yang tidak tipis telinga akan kritik. Dia nerima kritikan bagus jadi nama Pak Jokowi terangkat terang Susno. Lalu yang diuntungkan berikutnya tentu saja Roki karena kontroversinya terus dibicarakan publik. Namun di sisi lain para relawan Jokowi yang berkoar-koar siap mempolisikan Roki yang akan dirugikan. Karena itulah kita harus hati-hati. Hal ini nggak bisa dihukumlah. Ples UU ITE yang diajukan agar penyidik lebih hati-hati. Jangan sampai nanti dikira polisi diperalat untuk hal-hal mempolitisasi hukum dan dianggap kriminalisasi, tandasnya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!